Kain tenun Budaya wakal Nusantara mengenal kain tenun sebagai benda yang menjadi ciri khas tradisional masyarakatnya. Salah satunya adalah suku Baduy. Suku Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut kepercayaan masyarakat Baduy, menenun merupakan wujud dari ketaatan yang dilakukan perempuan Baduy terhadap adat yang dijunjung. Sekitar dua mingguan. Yang dua meter sama lebar semeter. 250, ada yang 300. Tergantung motif. Kalau ini kan pool. Jadi yang ini 300. Kalau ini ada ini. Pertama itu pakai kincir di gulung. Di intal. Terus ditaruh di atas. Di atas ini ya? Belum lagi gitu masuk ke sini ya? Bukan. Iya pakai mihanek. Alat mulai. Jadi sekitar lima atau enam kali proses. Sebelum jadiin tenun. Benang khusus buat tenun. Terus kalau udah jadi tenun, disamain kayak yang udah di atas. Pakai ini. Disulamnya beda-beda. Menurut Mauti tadi. Awalnya, tenun masyarakat baduy hanya dipakai untuk kalangan sendiri. Kealian tenun merupakan tradisi turun-temurun wanita baduy. Tenun baduy dinamai berbeda-beda sesuai fungsinya. Dalam corak tenun baduy, mencerminkan sikap hidup dan adat istiadat yang masih ketat dijaga sebagai warisan nenek moyang. Ragam hias yang mencerminkan filosofi hidup mereka. Untuk menghasilkan kain tenun baduy, memakan proses yang cukup lama. Lama proses ini disebabkan oleh besar kain dan kerumitan membuat motif kain. Biasanya motif kain suku baduy berupa garis warna-warni dan motif yang terinspirasi dari alam. Di kampung sini kurang lebih 30 yang bisa nenun. Bisa lebih. Nenun itu dari dulu, cuma dulu emak enggak, enggak kayak sekarang. Cuma nenun untuk pribadinya aja. Tapi sekarang alhamdulillah nenun itu benar-benar musebar. Motif khas baduy itu di kain sarung, ada motif poling maghrib, ada poling hide, ada aros, ada poling kacang heran. Jenisnya banyak, 12 jenis. Namanya cangcangan. Fungsinya untuk nyangkut, totogan. Yang itu tuh, cangcangan. Yang kecil itu namanya leletikan. Oh, leletikan. Iya. Ada lagi yang kecil itu namanya jingjingan. Ibu-ibu yang bisa nenun itu, terus anak-anak juga bisa, udah remaja misalnya. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.